Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bine matri iman wal islam Asyadu'ala akhir Ruwakitullahi Wabarakatuh Wa asyadu'ana Muhammadin' abadu wa rasulullah nabi yaba'dah Allahumma sholli wa salim ala muhammadin wa ala ali wa sahaba jama'in Jama'ah Yang dirahmati Allah Kujusyukur Kita akan mendengar Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di menopo, dalam meniko Kulo sakit pepangin malih Kalian panjang dengan sami Saya perlu Sepindah Samaah Sholat maghrib Yang kedua kita lanjutkan Dengan tola bulimi Yaitu kita Berusaha Untuk menambah Keilmuan Islam kita Guna menyempurnakan Ibadah kita Karena kalau tidak Punya ilmu Maka ibadah kita Kurang ada nilainya Jama'at yang dirahmati Allah Sebelumnya Mari kita awali pertemuan pada malam hari ini Dengan bacaan basman bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Jama'at yang dirahmati Juga salawat Tetap terjurahkan Kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang telah Membimbing kita Ke jalan yang Lurus Jama'at yang bernamati Allah Melanjutkan kajian yang Kemarin Kemarin Ya karena ini susah Sesi yang ketiga Insya Allah Moga-moga ini bisa selesai Kalian tidak bisa selesai Ya Bisa dilanjutkan Ke Lain waktu Ini Ini kalau kita Bicara Balasannya saja Tidak Susah-susah kita mau makan Tinggal Tinggal Minta makan Mau tidur Juga sudah disediakan Semuanya Fasilitas Di akhirat Itu beda dengan Di alam dunia Dan Luasnya Paling titik Seluas Sepuluh kali lipat Dari bumi ini Loh Sampai Nauk ini Gak duwe Karangan Sakjul Betul-betul Ibadai Mongkoti Tingkat Nuh Binduwe Oman Ongkone A Herat Nah Sampai Sampun Kulu Atur Bilih Panjenengan Menawi Kepingin Dwe Oman Surgo Gampang Banget Carani Siji Sampai Nekke Pinduwe Kaplingan Nauk Sarko Kita Iringi Sholat Wajib Kita Dengan Sholat Sunnah Mu'akat Sholat Sunnah Mu'akat Yaitu Sholat Sunnah Yang Mengiringi Sholat Wajib Lima Waktu Paham Sholat Sunnah Yang Mengiringi Sholat Lima Wajib Lima Waktu Itu Kita Kerjakan Ketika Itu Kita Lakukan Setiap Habis Sholat Atau Sebelum Sholat Karena Ada Kobriya Kobriya Sebelum Bakdia Saya sudah Sholat Nah Itu Masuk Di Dalam Rana Sholat Sunnah Rohat Mu'akat Ada 10 Rokaat Ada Yang Mengatakan 12 Rokaat Katakanlah Sampen Mengambil Yang 10 Rokaat 2 Rokaat Sebelum Tuhur 2 Rokaat Sesudah Tuhur 2 Rokaat Sesudah Isak 2 Rokaat Sebelum Subuh Dan 2 Rokaat Sesudah Tuhur Sesudah Duhur Sesudah Duhur Sesudah Isak Sesudah 4 Rokaat Sebelum Duhur Sebelum Duhur Lalu Sebelum Subuh Yang Sesudah Ada 6 Rokaat Sesudah Duhur Sesudah Maghrib Sesudah Isak Sebelum Duhur Sesudah Sebelum Eh Sebelum Duhur Kobriya Duhur Dan Selanjutnya Sebelum Subuh Nah Gek 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 Itu Nanti Kita Sudah Pempunyai Kapling Kapling Surga Sudah Sambun Sambun Dilaksanakan Nopo Diring Kobriya Badian Niki Sepuluh Roka Niki Sambun Nopo Diring Nek Sambun Alhamdulillah Berarti Sambun Sudah Membangun Rumah Di Surga Sambun Pintu Surga Sudah Pintu Surganya Apa Miftahul Jannah La Ilaha Allah Bentin Sambun Sholat Sudah Berarti Sudah Melaksanakan Tahlil Dan Sudah Melaksanakan Pembukaan Di Dalam Pintu Surga Sambun Enak Berarti Cerengan Kewatan Berarti Nanti Ketika Di Alam Barzah Sambun Tinggal Leye Menunggu Kapan Kapan Dunia Ini Akan Diakhiri Oleh Allah Menikmati Apa Hasil Dari Juripaya Sambun Waktu Di Dunia Juga Bapak Ibu Yang Dalam Hati Allah Kita Ketika Nanti Masih Di Alam Barzah Ini Masih Dapat Mendapatkan Kiriman Pahala Mendapatkan Aliran Pahala Nanti Sampun Ketika Masih Di Dunia Ini Mendapatkan Aliran Pahala Dari Jalan Mana Ada Jalan Tiga Yang Mendapatkan Aliran Pahala Ketika Kita Masih Hidup Di Alam Barzah Kita Hari Ini Yang Di Masjid Ini Masih Hidup Di Alam Yang Kedua Sampai Hari Ini Hidup Di Alam Kedua Yaitu Alam Alam Dunia Sampai Hari Ini Hidup Di Alam Dunia Jamaah Yang Dramat Allah Di Alam Dunia Kita Harus Berbuat Berbuatnya Jangan Sampai Kita Berbuat Dolim Dolim Itu Artinya Menggunakan Pemberian Tidak Sesuai Dengan Genda Si Pemberi Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Diparingi Urib Tentunya Niki Gusti Allah Mewajibakan Dengan Supatus Beribadah Dumateng Nger Satipun Agusti Allah Lain Sampai Nggak Ibadah Nggak Solat Dikon Solat Nggak Zakat Waktu Dikon Zakat Nggak Boso Waktu Dikon Boso Waktu Rabi Nikah Nggak Tahu Belanjani Bu Junit Pun Dolim Niki Kedoliman Itu Juga Bisa Menimpa Suami Istri Bu Junit Diblanjani Nggak Tahu Masa Selanang Gitu Dolim Ketika Kita Berbuat Dolim Di dunia Ini Awasi Ada Kesempatan Ketika Kita Masih Di dunia Si Urib Biasa Gak Tahu Solat Berarti Sudah Mulai Dia Memperbaiki Diri Tidak Berbuat Dolim Kepada Allah Nek Dolim Kepada Suami Dolim Kedah Sama Nek Nggak Boso Nek Solat Itu Dolim Dua Tengah Sanya Pun Gusi Allah Nek Dolim Sama Manusia Suami Istri Juga Bisa Berbuat Dolim Ketika Suami Tidak Menafkai Istri Si istri Tidak Melaini Su Suami Itu Juga Dikatakan Dolim Seorang Pejabat Memberikan Kebijakan Yang Mengensarakan Rakyat Itu pun Juga Disebut Dolim Tidak Keras Sampaian Sampaian Dupete Awake Nelak Neluk Ditu Sampaian Niku Sampeng Mendolim Ini Niki Niku Tapi Nek Sampeng Sakit Komunikasi Insya Allah Napa Napa Sepuran Niu Niki Pulang Riyoyo Aku Jaluk Sepura Meniai Petek Kocen Nenu Menih Itu juga Perbuatan Dolim Lager Doliman Ini Kalau Kita Tidak Tobat Sebelum Meninggal Pancet Nganggu Tonggo Nih Pancet Wanya Seng Lanang Pancet Seng Lanang Nggak Tau Belajar Nih Seng Wetok Teker Teker Dewi Niki Nih 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 Berubah Maka Nanti Ada Penyesalan Ketika Dia Di Alam Barisah Dan Lebih lagi Dia Menyesal lagi Ketika Di Alam Akhir Ketika Sudah Mendapatkan Balasan Dari Allah Ketika Alam Nih Surat Ibrahim 4 Waandirin Nas Dan Berilah Peringatan Kepada Manusia Muhammad Nabi Muhammad Mun Sedoh Dan Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 44 Waandirin Nas Dan Berilah Peringatan Kepada Manusia Yau maya timul adab Pada hari Dibalas mereka Dengan adab Jadi pada hari Dibalas dengan adab itu berarti sampai Waktu mpun dan gani alam Akhirat Hari pembalasan berarti ini Faya kul latina dolamu Maka Berkata orang-orang Yang dolim Orang yang dolim Juga ngeten kebijakan Sampean Kirane sampean isok Anak jauh sekolah Sampean duduk oke Alah gak usah sekolah lewis Ayah nyambet gailah Wane kepungin menenteng kepingin sekolah Tapi sampean gak nuluti Ini sampean berarti mendolimu anak sampean ini Karena ketika Anak mau Mencari ilmu berarti ada Ingin meningkatkan Deraja dirinya Dan keluar Ganya Katakanlah sampean Ketika Anak sampean seokolah dulu Terus oleh penggawan Derajati api Yang diangkat itu Anak ini Ada penjendian juga Sampean ini Kekangkat Anak sampean ini Angkat Tetapi ketika Dia berjita-jita Katakanlah Kepingin dari dokter Sampean secara ekonomi Mampu untuk menjadikan Anak itu dokter Tidak sampean turuti Berarti sampean berbuat Dolem Nah ini Robana Yang diangkat itu Derajati yang diangkat itu Robana Gitu Tidak 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 Akhirna Akhirna Ila Ajali Diluk Maun Diluk Maun Buatun Suha Diluk Maun Nujib Da'wat Taka Supaya kami Bisa Meng Apa Mentaati Mengikuti Surat Nengkau Cemi Isok Napa Menjalankan Apa yang menjadi Perintah Allah wana tabi rasul dan mengikuti teladan dari rasul caru ibrahim 44 artinya dan berkatalah dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika pada mereka maka orang yang berkata ya Tuhan kami berilah kami sempatan kembali ke dunia kepingin balik kepingin balik ke dunia apa minggu yang kau jawabin Pak Mugri dan mengikuti rasul-rasul kepingin apa Pak mentaati seruan Allah untuk kita akhimi sholat akhimi sholat wana tabi rasul gak tahu melok aturannya rasul nopat rasul lesampen melangkakan kaki sini tadi adalah mengguti itabik tabik mengguti roh rasul dengan mentaati rasul berarti kita sudah termasuk orang yang tidak berbuat dolim awal mentakunul asin bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa kali-kali kamu tidak akan binasa tidak akan binasa aku tidak akan mati tipei buarang nopo lungwadu nopo pesawat-pesawat ceblok akhirnya nopo mati gak krosok padahal dia ini bercita-cita bahwa dirinya tidak akan binasa tidak akan dimatikan oleh Allah subhanahuwa nah coba jenengan kan dolim tadi tidak menggunakan pemberian Allah sesuai dengan gendak yang memberi yaitu pemberian Allah ngerti Nabi Lut itu enggak ada umat lah ini sih bener ini buat terus petok mesti rabi kali lanang lanang kali petok sampai mesti berpasangan laki-laki sama perempuan gak mungkin lah saya mikir nuntut oh lanang kepingin rabi karewang lanang doleh nombotan akhirnya boleh buyar gano gano anak turun ini kiri tidak ada kelanjutan untuk menjadi khalifat di muka bumi nah ini termasuk warisannya Nabi Lut nah ini ini menuntut menuntut nah ini sudah masuk ke apa namanya ini Dewan Dewan ini bisa juga sing oleh oleh lengkotan ini kok ya supaya itu menyuarakan keinginannya itu kan sudah termasuk sudah berbuat dolim nah menawi ini dilelosakan dari peraturan lanang nikah sampai lanang hajur pun nanti akan turun yang namanya agab ini Nabi Lut ini kan di ini pas pas Nabi Ibrahim didayoi kali ini apa Malaikat 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 didayoi dikabari awakmu Ibrahim kate oleh rezeki rezeki ini apa Arab diparingi A anak dan nanti Allah akan menurunkan azab di kota Sodom itu ibarat Malaikat di kota Sodom itu ada Nabi Lut kata Malaikat saya tahu mana orang-orang harus saya selamatkan di ayat yang Insya Allah itu di dalam surat Alangkabut ayat 29 eh surat 29 akhirnya lah lihat Insya Allah 31 31 itu ketika diperingatkan yang yang tamu di Nabi Lut yang tamu di Nabi Lut malikat malikat itu yang duduk itu ini zaman Nabi Lut yang mendayoi Nabi Lut ini yang kesehatan itu ini zaman Nabi Yusuf yang kesehatan itu ini itu yang kesehatan itu itu tidak Mereka Tengah 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 yang mereka itu yang di dunia kamu itu tidak yang tidak yang mengatasinya monggo pak monggo lebih paus jadi sempat ini satu dulu saya selanjutnya disampai 31 32 sampai 34 malam dan ketika umusan kami yaitu para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar negeri mereka menandakan sungguh kami akan membinasakan penduduk kota sudut karena penduduknya sungguh orang-orang monggo ini gara-gara lanang seneng ambil bong lanang wong wetok seneng ambil wong lewetok nek seneng lanang bodoh lanang namanya homoseksual mana wetok bodoh namanya lesbian lanjut Pak Ibrahim berkata sesungguhnya di kota itu ada lud mereka Islam para malaikat berkata kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu kami pasti akan menyelamatkan dia dan mengikut-mengikutnya ya sejuali istinya dan Nabi Lut ini gue buju tapi buju nih buat belum taat dateng Nabi Lut termasuk dolim nombor Tuhan lolim ini termasuk buju nih Nabi Lut di pengkhianat Hai tadi ada apa-apa singabah hari ini gue buju Nabi Lut orang tamu ngomong-ngomong rono 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 gak usah aku seneng Mbak Iki akhirnya Allah menurunkan ayat selanjutnya nih Iya termasuk orang-orang yang tertinggal yuk tahu di binasaknya di berarti sing duduk dari kami Nabi Lut dosing gelom melok dakwai Nabi Lut niku dikoni anu nopo metu tukok kota nil metu wkb jangan meneh menoleh ke belakang artinya wih gak usah tolak tolak wujud dipikir boju mu karena istri Nabi Lut adalah istri yang dolim dan ik akan di binasakan oleh Allah karena apa dia termasuk istri yang dolim akhirnya di binasakan nopo dengan angin yang sangat kencang bergelimpangan itu pengusok wiskak karu-karuan entek kera-kera nopo dia berlaku dolim go tidak mau menikah dengan yang disyariatkan laki-laki dan perempuan tetapi jauh waduk bodoh-waduk lanang bodoh lanang akhirnya gaono ketu runan gaono sing rusno jadi kholifah di muka bumi itu banyak lagi jamaah yang di rumah telah ketika jenai nanti ya legetang caru nanti piring cerita legetang ikutan gini Jawa Tengah ten Jawa Tengah niku enten namini eh besok namanya legetang iku subur makmur wiskak karu-karuan sandang pangan murah sehingga ketika panen raya tamriku mesti pesta pestanya berhari-hari pesta tim buat pesta nopo wisnya joget yus mau macam-macam nopo kemaksiatan sing nopo yang ditampilkan nah itu juga berbuat dolim oleh penikmat kok gak bersyukur tapi kok kufur nih kenapa sampean akhir ini tahun 1955 bulan abril saya ini loh tanggal 16 Maret eh tanggal 15 Abril insyaallah 16-15 di dusun legetang ternyini Indonesia Jawa Tengah niku akhirnya gunung-gunung melaku dibelik nanti gunung dipeduk kali gusya Allah belik niki contoh nih sing yang berbuat dolim ternyanyo niku samun kok ngoten ikut dibeliki kali gusya Allah gunung akhirnya bengi onok deso esok wiska onok deso roto ampe tanah ini mungkin mungkin temeliki botanya tenang ngotong termasuk kan gunungan kita termasuk wonosalam saya diincar semua orang tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mengincar itu ada yang ingin berbuat baik nek kayak nengokin wonosalam berusaha ingin berbuat baik juga ketika kita disini mengadakan kasihan ini kan berbuat baik ketika ada nanti pesta ada karaoke disini ada hiburan malam lah itu nanti yang akan membinasakan kita coba jenengan gusya Allah nih kalau membinasakan sebuah negeri atau sebuah kota itu diturunkan dulu dikongkon mudun si wong sing ngeki ngeki peringatan jadi kudu dikai peringatan si nek gak ngerungok no peringatan maka akan diberikan azab udah Allah coba ten surat khosos 59 minggu jadi sebelum Allah menurunkan azab Allah itu menurunkan seorang nabi nengisah makin betul-betul nabi atau rasul baru seorang pendakwa pendakwat rono kon yang ramu ten jamaah nakono ramah ten wong islam sinok kono nek gak gelem ya wis apa jari wis apa jari keputusan gusya Allah lain termasuk nonton legetang orang mali ide lagi ternetos ngetos ngetosnya kan 2019-2020 nih ku masyarakatnya kena longsor 60 orang meninggal ini kau ditakuin ini temenku konep bengom karaukan terus ini dari ngetos blek wong sudah ngetek akhirnya makin menjadi desa mati desa nih ganong wong iblas melayu KB karena apa dia berbuat dolim monggo mbak mugri dan Tuhan ku tidak akan membinasakan negeri negeri sebelum dia memutus seorang rasul ibu yang membacakan ayat kami kepada mereka dan tidak pernah keluar kami membinasakan penduduk atau negeri kecuali penduduknya mereka melakukan negeri nah ye mewis ikan dan ini kok jik pancet lai naik termasuk ngepak pamugri ngezeng membacakan dibaca ngelemah mugri oh 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 tapi sih di balai Tenggeri oh bener nek ngunuk sampai kudusin ngewo lebih baik nek ngotor berarti semangin dengan termasuk maksudnya yang selamat nek ala 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 ikulak Qur'ani maksudnya masyarakat kita masyarakat orang salam masuk gunung orang salam nah ini berarti boten menerima ayat-ayat Allah tetapi mendustakan ayat-ayat Allah lainnya isi gunung kata Allah maka dia menurunkan azabnya entesing tanah longsor entesing gempa bumi gempa bumi ini ternyata ketika 2016 Niko Niko Tenggeri Lombok Utara Lombok Utara ya ada pondoknya ya macam-macam cuma disitu ya ngapun Tenggeri sek bebas banyak orang-orang di Lombok Utara yang itu yang menyediakan tempat sek bebas akhirnya pun pilih seolah bergelimpangan hati sama liwa tuh mau white mabu mahit buat teman-mabu mahit ente oma jadi sak mangin neten Lombok Utara sama di tempat ini karena dia berbuat dolim terus diatur untuk berbuat hubungan suami istri dengan pernikahan tetapi ketika menimpa azab semuanya ya Allah ya Allah 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 sing Hindu Buddha ya Allah ya Allah ketika dia diselamatkan lagi dari azab yang menimpa tadi dia kembali lagi pada keku kekufuran ini yang ada disitu ya gitu yang istri ini gimana ya termasuk termasuk ini karena jadi sekarang ini gempa saya ini karena apa tau nih yang selamat pak tau nih ini seperti itu jadi Alhamdulillah tidak diberkumpulan gue mobil gue Alhamdulillah avansi aku kayak ngertin tadi ceklok ini tadi avansai selamat selamat itu aja pas niku nyambangi putu menang pondok tadi buat ntar sedus kurban ketika pulang dari pondok tolong tolong saya tolong saya yang ngereken nggak bisa melakukan ke wabijatun tolong 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 keluar dari ganggang tolong minta tolong usah ngeruk putus jembatan putus walah wiskat tarukan cerita nih nih cerita yang apa jelas nih soalnya dari sumbernya yang pernah mengalami itu tolong 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 lalu padahal disini sama pas rumah lah mengerikan lah tetak gue kaji mansur nyambangi mereka jenis direk ya nyambangi mereka memotos duit kan gue nyambangi dulu dari sini kalau itu lombok utara tapi ngungsi itu lombok barat itu gini adik gue lombok utara dapur umum begitu datang kenek gempa mali waw 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 aku tak mau liai kaji mansur ya aku tak mau lecak wis iyo akhir mari di kek duk lima juta nukorna tiket sak sak juta jadi bani petang juta batu-batu saking dasarnya neklo natip niku nge mek rrk ngetok gendeng itu niku klo menangin niku niku jamaah yang ramatnya loh itulah ketika kedoliman itu di nampo dibiarkan tetapi nek jenengan mau tobat maka insya Allah akan diampuni oleh Allah ketika kita berbuat dolim sebelum meninggal sudah bertobat maka tobat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pak niki sing dolim doa niki gurumari ok sakit krim ok saya ingin sampai kita berbuat dolim nah penyesalannya selanjutnya adalah penyesalan ketika orang tidak mau berinfak atau bersedaya sudah caru niki niki sudah belum belum enten tiang niku menyesal ketika di dunia wongesok 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 belah wakak karukan dunia ini sakwono salam dui perang-perang hektar kopi ini gak karu-karuan gure ini gak karu-karuan gak perumahan pisan tapi ini contoh loh enge contoh nih contoh nih pun buatan salah satu tiang buatan udah contoh contoh seandainya ada orang seperti itu maka ketika dia mati maka dia pun merasa menyesal karena dia tidak mau mengeluarkan zakat mengeluarkan infak, mengeluarkan sodako ketika dia di dunia ketika sudah di alam barza dia menyesal ini surat munafiku na'ar 10 ini perintah gusya Allah perintah gusya Allah dan infakanlah dari sebagian apa yang aku berikan kepada kamu sekarang dari sebagian tidak rezeki yang aku berikan kepada kamu sekarang mengkobli kapan? dari sebelum yakti mendatangi salah seorang kamu sekarang itu mati jadi sak durung panjenan ketekan pati niku dikengken infak dikengken sodako dikengken zakat jadi perintah solat zakat ini dilaksanakan ketika kita masih hidup di dunia dunia ada tempat untuk menanam 6 paneneng goni akhir istirahatnya leyeh leyeh nanggoni alam barza alam barza ini alam leyeh leyeh wis gaono sholat nanggoni alam barza niku sampai nanggoni alam barza bawa nanggoni sholat bawa nanggoni zakat bawa nanggoni nguntut sampai nanggoni alam barza bawa nanggoni kembung makanya nanggoni alam barza bawa nanggoni rumah sakit tapi sama kengen dengan niki waktu nanggoni 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 arto dunyokata diperintahkan infak bahkan infak atau sodako pun diperintahkan kepada orang-orang dalam kondisi saro wad doro saro wad doro dalam keadaan lapang maupun sempit gaandui duit ya kuduin infak gaandui duit ya kuduin sodako napa niki nik katakanlah kulo infak satu sewo dan pak presiden infak satu sewo gede putih nilainya gede kulo kulo mumpersiden gak kaku kan dunya nilainya kulo kule kadang-kadang satu kadang-kadang rungatus kadang-kadang saya ketahu jadi nilainya karena kulo terus infak satu sewo satu minggu pisan kataku kulo sampai kulo pak jokowi satu minggu sepuluh juta kalau semakin lumayan lagi nilainya nilainya minggu perintah untuk berinfak dan bersekadek itu ketika kita masih hidup sebelum datang kema kematian nekis mati kadang-kadang faya kulang dia berkata ini weng sing meditolo melalui lagi faya kulak Robi laula akhortani ila ajarin korib dia maka berkatalah ya Tuhanku laula akhortani seandainya engkau nopo kembalikan ila ajarin kolib sedikit saja saya hidup bisa hidup kembalikan saya hidup ke dunia walaupun sedikit saja lapo faa sodako maka aku akan bersedekah lah cita-cita nih buatan kepingin bangun rumah buatan kepingin tuku sawah buatan kepingin tuku mobil buatan kepingin nopo nopo malih tuku sapi saku wakakai tetapi faa sodako ak maka ketika diberi kesempatan ya tapi kan buatan mah buatan mungkin buatan mungkin sakit balik diberi kesempatan alam dunia ini kami angan-angan itu hanya angan-angan orang-orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia ingin bersedekah ini hanya angan-angan saja karena ada barzah wa asotaku wa akumina sholikin agar dia termasuk orang-orang yang sholih monggo pak dan infalkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang yang berada sebelum datang kematian salah seorang dari kamuskan tadi sak durungnya apaan dihima mati-bati saat ini kita seorang kesempatan ini ada kesempatan mau monggo monggo tapi nanti ada penyesalan apa yaitu orang ini dia berkata atau menyesali ya tuanku segeranya kau berkenan penundang membiangku sedikit waktu lagi maka aku dapat bersegerak dan aku akan termasuk orang-orang yang sholih lho mau ternyata tiba-tiba uang sugi pas kalau mana dunia yoga getun kepingin balik nang tuh dunia nah ini yang menjadikan penyesalan seseorang ketika dia waktu di dunia yang berkejumpan tetapi tidak mau berinfanya jamaah yang diramati Allah kurang lima menit kalau tambahin situ kasih ya penyesalan ketika tidak mau beriman Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia Nisa kita menjadi orang-orang yang beriman berarti yang tidak ada apa ini tidak akan beriman dapat capable apa ini ingat kau mau mitri kembali itu ikan Iman aku melawannya si sirik iman lawannya si sirik ketika dia berbuat sirik ketika dia di alam akhirat maka dia merasakan penyesalan Niki Surat Asu Aro Ayat 90 92 Bagaimana penyesal Nanti Sesembahan-sesembahan Berhala-berhala Akhirnya Ayo masuk kamu ke dalam neraka Bersama dengan Tuhan-tuhan yang Kamu Masuklah kamu Bersama sekutu-sekutu kamu Penyesalan Karena apa Dia berbuat syirik kepada Allah Dan orang-orang yang Menyesatkan itu sama-sama orang yang Berbuat dosa Sampun pagi Ayat yang ke Surat 26 Surat 26 92 coba 92 92 Bagaimana berhala-berhala Tidak bisa berbuat apa-apa Ketika Sudah ditimpakan Azab Sudah disiksa oleh Allah Dan dikatakan Pada mereka Dimana berhala-berhala Yang dahulu Kamu Itu dimintai Kali Allah Dimana berhala-berhala Yang dulu kamu Sumpah-sumpah itu Yang apa Jawab Selain Allah Dapatkah mereka Menolongkan Diri mereka sendiri Nah Isatah Patung Nolong Awai Di Apu Menen Nolong Awak Awakmu Kata Loh Gak iso Nolong Awak Yoh Gak iso Nolong Awak Amung Gak iso Nolong Terus Maka Mereka Yaitu Sesembah Ibu Dijungkirkan Kedalam Mereka Dilepuk Non-rokok Ambe Senyembah Pisang Terus Nopo Nah Iblis Iblis Setan Setan Dilepuk Nokabe Nah Ini Bahaya Nenek Jendengan Melok Melok Ini kan Sampangkin Ada Nopo 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 Kearifan Lokal Sekarang Dikemas Dengan Kearifan Lokal Yang Intinya Adalah Menghidupkan Kesirikan Pelakunya Namanya Orang Mus Musrik Musrik Nah Dia Dia Dimasukkan Bersama Berala Itu Dengan Dirinya Bersama Iblis Iblis Nopo Ablasan Kebablasan Nah itulah Orang yang Ketika hidup di dunia Tidak mau Berbuat Amal Soleh Yang Kenam Terakhir Dike 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 Terakhir Penyesalan Karena Tidak Menjadi Orang Muslim Nike Enten Uwong Nge Karena Tidak Islam Berarti Tidak Islam Nge Kafir Berarti Enten Uwong Islam Uwong Uwong Kafir Uwong Musyrik Enten Uwong Munafek Munafek Epo Epo Dati Uwong Islam Tapi Nge Bukankah Nih Etok 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 Dizut Tapi Dutuk Dutuk Islam Nike Buhu Hayat Nek Mung Kafir Jelas Kafir Nek Munafek Itu Wangel Yuk Kadang-kadang Kumpul Amba Wande Tapi Ngetay Alas Alas Gak 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 Salat Alas Bisa Bisa Niku Ciri Nek Wong Kafir Niku Napo Nek Sholat Isha Kali Sholat Subuh Kau Wangel Niku Ada Benih-benih Kemunafekan Niki Niki Sholat Sholat Isha Kali Sholat Subuh Angyel Niku Benih-benih Kemunafekan Masih Ada Niki Bahaya Niki Tenggara Sholat Rizir Rupa Mayyawad Dina Kafir La Kanu Muslimun Orang Kafir Itu Kadang-kadang Nanti Di Menginginkan Sekiranya Mereka Dulu Di Dunia Menjadi Orang Muslim Muslim Sampun Panggil Niki Niki Nanti Wong Sing Kafir Kafir Ku Nek 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 Sampai Nek 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 Kepingin Dati Wong Muslim Nek Sampai Nek Islam Nek 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 Kemusliman Kita Dati Wong Islam Nek Sampai Dati Wong Kafir Karena Nanti Ada Banyak Salah Tentang Bagi Sempur Tati Orang Khabar Itu Kadang Kadang Nanti Adalah Menginginkan Sekiranya Mereka Dau Menjadi Orang Muslim Sing Wis Islam Gak Usah Gak Usah Metutuk Islam Di Pertanak Walatamu Tunnah Ila Waantumus Limun Islam Kududuk Gawa Sampai Ma Tek Masyo Awan Dewi Nampu Islam Nek Tapi Gak Sampai Solat Ini adalah Islam Nampu Pak Pokoknya Islam Ini adalah Pondasi Yang amat Sangat Mendasar Awan Dewi Dati Kafir Atau Dati Murtaud Pindah Ke Agama Lain Neki Walatamu Tunnah Ila Waantumus Limun Dan Ini Nek Sampai 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 Walatamu Tunnah Ila Waantumus Setiap Jum'ah Neki Di Neki 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 Kayak Neki Terimak Sembil man Sampai Sembilang Nah Nek Sampai Desi Sampai Nek itu kepingin cita-cita kepingin jadi lemah tapi ini akhirat orang kafir itu cita-cita ini kepingin jadi lemah saya tidak tahu perut ini yang saya ngomong bersyaklah ini ada yang disama surat yang 7 ini berarti berarti semari ya iya itu ya kita berarti disama ngomong kafir ini ini ngomong kafir seandainya aku bisa menjadi apa? tanah karena apa? saking dasarnya siksa neraka sehingga saking gak kuat mongko piyambai kebangin jadi lemah mongko pak muglono surat anabak ayat yang terakhir oke sesungguhnya kami telah memperingatkan kuadamu baik orang kafir adat yang bedah pada hari manusia melihat apa yang berlaku dua kali dan perangkat berkata Allah baiknya seandainya dulu satu jari kepingin tadilah lemah sampai selamat nombor ini tipe onok cita-cita kepingin tadilah lemah saking apa? rusik sana kok lu temen gak kuat gak kuat sampai 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 waktu mati 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 berakhir 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 berakhir